Akhidat intelektual itu ilmu kalam namanya Kalau orang dah mulai mikirin bayang-bayangin Allah bertempat Nah ini dia belajar kalam wajib Tentang larangan untuk berbicara dan mempelajari ilmu kalam Sebab ilmu kalam itu akan menyeret manusia ke dalam berbagai kesesatan dan penyimpangan Tingkatan daripada akhidah itu seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tingkatan atau pembagian? Yang mana pak? Ya dua-duanya Oh itu beda pak Kalau tingkatan ada akhidah awam, ada akhidah intelektual, ada akhidah antara intelektual dan ahli kolbu, ada akhidah ahli kolbu, itu beda? Itu tingkatan Akhidah awam, nah itu yang dipelajari akhidatul Awam, ini yang diajarkan oleh Habib Giz Ya, Hafizahullah Ada akhidah intelektual, itu ilmu kalam namanya Kalau orang dah mulai mikirin bayang-bayangin Allah bertempat, ini dia belajar kalam wajib Jadi kapan ilmu kalam wajib diajarkan? Kalau kekacauan tentang Allah bertempat itu sudah mulai berkembang di kalangan masyarakat Wajib pak belajar kalam Siapa yang ngomong gitu? Imam Ghazali Karena ilmu kalam itu obat, mengobati kejahilan dalam akhidah Terus yang ketiga, antara ahli akhidah, ahli kalam dengan ahli kolbu, ini transisi Ini biasanya orang-orang yang belajar tarekat tasawuf, tarekat sufi, tapi belum mateng Lalu dia nulis-nulis sendiri, dia paham-pahami sendiri Akhirnya kalau orang ngaji sama dia, antara bingung dan enggak Tapi enak gitu, asik Naik lagi yang keempat, akhidah ahli kolbu Kalau alih kolbu, inilah hakikat akhidah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Sebenarnya semua ini usaha untuk mewarisi akhidah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Tapi yang paling ni'mat itu yang keempat Akhidah itu bukan teori, tapi rasa Di keempat ini, debat udah hilang Kalau kamu yakin kepada Allah, jalani Gitu aja, Pak Yakin Allah dekat, coba rasakan dekatnya Allah gimana Begitu, kalau dalam yang keempat itu Kalau yang nomor dua, nomor tiga, masih gimana sih dekatnya Allah Masih nanya-nanya, dekatnya bukan benda, bla 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 Beliau melarang, keduanya melarang duduk dengan ahlul kalam Dan melihat ke buku-buku ahlul kalam Ini sikap terhadap ahlul kalam Dan ini juga dari hal yang disepakati di kalangan para ulama Tentang larangan Untuk berbicara Dan mempelajari ilmu kalam Ya, sebab ilmu kalam itu Akan menyeret manusia ke dalam berbagai Kesesatan dan penyimpangan Dan ini pembahasan tentang sikap terhadap ilmu kalam Harusnya Kita bahas secara khusus ya Karena memang para ulama menulis buku-buku Tentang bahaya ilmu kalam Di antara bahaya mereka, ilmu kalam ini Membuat orang itu jauh dari Al-Quran dan Al-Sunnah Membuat orang itu lancang terhadap Allah dan Rasulnya Membuat orang itu tidak mengagumkan syariat Jadi kalau ada ayat dibaca Akal saya tidak cocok dengan ini Lancang saya Dibacakan hadith Oh matahari sujud dibawa arsya Allah Ah masa sujud dibawa arsya Allah Saya lihat matahari di Amerika sangat terbit Nah begitu gayanya Siapa? Ahlul kalam Selalu seakan-akan akalnya sehat Padahal sebenarnya akalnya tidak sehat Kalau akalnya sehat mudah cara berpikirnya Yang mencipta itu siapa? Kamu atau Allah Karena Allah yang mencipta kan Allah mengabarkan tentang hal tersebut Bukankah Allah maha mampu atas segala sesuatu Begitu selesai Itu akal sehat namanya Jelas ya? Kemudian dari bahaya ahlul kalam ini Ahlul kalam ini Ini akan membawa Akalnya ini akan membawa dia kepada kerusakan-kerusakan yang lain Iya Dan dari bahaya ahlul kalam Dia akan berbicara tentang masalah-masalah agama Bukan dengan tuntunan Nabi dan para sahabat Iya Kemudian dari bahaya ahlul kalam Dia akan membuat dirinya jatuh di dalam kebingungan Kebingungan Karena itu belum pernah ada orang yang mumpuni dalam ilmu kalam Lalu dia tidak bingung Al-Ghazali bingung Fakhruddin Ar-Razi bingung As-Sikhlistani bingung Ini orang ahli kalam semua Orang cerdas Tapi di akhir hayatnya semuanya tobat Kembali kepada jalan yang lurus Dan itu cukup menunjukkan kesesatan Ilmu kalam Baik itu beberapa poin ya Tentang ilmu kalam Dan di akhirnya Saya poinkan disini Warisan ilmu akidah Yang saya sudah terangkan di awal bahwa Ilmu akidah as-salaf itu Itu warisan Tidak ada yang berasal dari kantong ustad Kantong seorang imam Seorang sheikh di masa sekarang Semuanya mengambil dari muara yang sama Mereka warisi Dari gurunya kepada gurunya Kepada gurunya Kepada para imam ini Sampai kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Jelas ya Maka setelah membahas Akidah ini dinukil Oleh dua orang imam Dari para ulama di masanya Maka Abu Muhammad Abu Muhammad siapa? Muhammad bin Abdul Rahman Yang meriwayatkan dari Abu Haddin Abu Zura'ar Razi berkata Kalau Abu Muhammad Wabihi akulu ana Berkata Abu Muhammad Demikian pula yang saya ucapkan Yang meriwayatkan dari Abu Muhammad Itu namanya Abu Ali Ibn Hubeish al-Mukri Abu Ali Ibn Hubeish al-Mukri Berkata Demikian pula yang saya ucapkan Wabihi akulu ana Qala sheikhuna ibn al-Mudhaffar Wabihi akulu ana Wa qala sheikhuna ya'ni al-Musannif Wabihi akulu ana Wa qala turaithithi Wabihi akulu ana Wa qala sheikhuna as-silafi Itu diperbaiki harakatnya ya Bukan as-salafi Tapi as-silafi Di bahasa Indonesia nya benar ya Tapi di tulisan Arab nya diperbaiki Jadi ini semua riwayat ya Saya sudah Kemarin saya bacakan Sanat periwayatan ini ya Melalui Apa namanya Nama-nama guru-guru ini Jadi semuanya itu Dikan sanat periwayatan Jadi subhanallah ya Abu Hatin Abu Zura Mengajarkan anaknya Anaknya berkata Itu juga yang saya yakin Muridnya anaknya Abu Ulay Abu Ali Ibn Hubeish al-Mukri Berkata itu juga yang saya yakin Muridnya lagi Ibn al-Mudhaffar Berkata itu pula yang saya yakin Datang lagi murid Ibn al-Mudhaffar Yaitu penulis Imam al-Lalakai Beliau berkata Itu juga yang saya yakin Datang lagi At-Turaithithi Murid al-Lalakai Dia berkata itu pula yang saya yakin Datang as-silafi Murid at-Turaithithi Dia juga berkata itu pula yang saya yakin Dan kita juga yang membacanya disini Kita berkata itu pula yang kita Yakin Itulah ilmu akidah Terwarisi Iya Dari masa ke masa Jadi mudah belajar akidah Alhamdulillah Sisa baca buku-buku para akidah salah Maka kita akan ketemukan akidah itu semuanya Lurus Semuanya sama dalam keyakinannya Dan kalau diperiksa dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Dan kesepakatan para ulama Akan diketemukan secara jelas dan terang Wallahu ta'ala